Setelah beredar unggahan di Facebook atas nama Giza Kiaman Hulu di mana di statusnya mengatakan Ayo peduli mari berbagi, seorang ibu bernama Filia Mihulu, Inadeni berusia 55 tahun yang berasal dari desa Leleanaa, kecamatan Alasa, kabupatennya sutara Ia mendaritakan kanker payudara sejak tahun 2021 hingga saat ini Kini beliau sangat mengharapkan uluran tangan para dermawan untuk perawatan yang sedangnya jalani Sebagai ungkapan syukur silahkan berbagi rezeki melalui rekening keluarga di bawah ini Slip pengiriman sebagai bukti transparansi donasi yang masuk bisa dikonfirmasi melalui WA Dan saat ini pasien berada di rumah sakit Pratama Kabupatennya Sutara Anak dari pasien kanker payudara ini mengatakan bisa nyampe di puskesmas Pratama Niasutara atas perintah Bupatennya Sutara Amizaro Varowo Ya nama saya Yafa Warifa, desa Leleanaa, kecamatan Alasa, kabupatennya Sutara Saya sekarang di posisi di samping mama saya yang saat ini mengalami penyakit kanker payudara Jadi kami awalnya dari puskesmas Alasa Jadi bisa kami nyampe di puskesmas pertama rumah sakit pertama Niasutara ini Itu adalah perintah dari Bapak Bupati Amizaro Varowo Jadi segala fasilitas itu adalah disiapkan dari puskesmas Alasa Saat ini kami berada di puskesmas pertama Niasutara Itu adalah bantuan dari Bapak Bupati Jadi setelah kami nyampe sampai di puskesmas Pratama Niasutara Jadi pertama tindakan dokter atau perawat adalah membersihkan dan terus membersihkan Mempalut Jadi itu saja tindakan dari rumah sakit setelah kami sampai di rumah sakit Pratama Niasutara Mama saya yang nama atas nama Filia Mibulu Desa Lelana, Kabupaten Niasutara Umur 55 tahun Jadi mama saya ini minoritas selama 2 tahun setengah Jadi penyakit adalah kanker payudara Salah satu dokter di rumah sakit Pratama mengatakan pasien kanker payudara ini makin parah Kemungkinan stadium 4 Rumah sakit Pratama hanya bisa lakukan pemberian terapis Siptomatik saja karena kondisi kemampuan rumah sakit yang tidak memadai untuk pelayanan Nama saya dokter Penirio Ginting Saya dokter jaga di rumah sakit Pratama Niasutara Memang benar di rumah sakit kita ada pasien kanker payudara Yang mana pasien ini masuk pada hari Jumat Pukul tanggal 13 Januari 2023 pukul 12 siang Pasien dirujuk dari Alasa Kecamatan Alasa ke rumah sakit kita Kondisi pasien ini Pasien ini sudah mengalami kanker payudara ini sekitar 2,5 tahun Sudah diangasak Dan dulu 2 tahun yang lalu pasien sudah pernah ke rumah sakit Thompson Sewaktu kondisi payudara beliau masih ada benjolan kecil Tapi kemarin dari rumah sakit Thompson Sudah dianjurkan ke rumah sakit Dirujuk ke rumah sakit di Medan Tapi keluarga itu tidak bersedia kemarin Dan membawa kembali ke rumah Dan saat ini Kondisi kanker pasien makin parah Dan kemungkinan perkiraan itu stadium 4 Dan di rumah sakit kita Hanya bisa kita lakukan Kemurian terapi sintomatik saja Karena kondisi kemampuan rumah sakit kita Yang tidak memadai untuk pelayanan pada pasien kanker Dari kita Rumah sakit pertama Dari dokter memang Kita menganjurkan untuk dirujuk ke Medan Untuk dilakukan tindakan operasi Ataupun kemampuan rumah sakit Mungkin itu saja yang saya sampaikan Terima kasih Dari Niasutara Prawiran News melaporkan